Seorang remaja babak bulur dihakimi warga setelah kepergok hendak mencuri sepeda motor milik salah seorang warga kecamatan Cijaku, Serang, Banten. Ya pelaku dikroyok setelah korban berteriak saat melihat motornya dicuri. Seorang remaja yang berprofesi sebagai pemulung barang bekas di wilayah Serang, Banten ini tak berdaya saat sejumlah warga menghakiminya dengan bogem mentah. Pelaku diketahui membawa kabur motor salah seorang warga yang ditinggal saat akan hendak bekerja di sawah. Korban yang melihat motornya dicuri pelaku langsung berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejarnya. Naas korban tak bisa menghindari dari kejaran warga. Alhasil warga yang geram dengan pelaku tanpa basa-basi langsung menghujaminya dengan bogem mentah. Tak lama berselang, petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengemankan pelaku ke Polsek Cijaku beserta dengan motor curiannya. Ini dari lokasi, lokasi penyimpanan kapal. Kemudian di Uber dia belum menyerahkan diri tapi orangnya lari. Oh lari. Keinformasi orang itu bawa karu cari barang bekas. Ada seseorang yang diamankan. Kami selaku, Pak Muta Jaga mendatangi lokasi atau tempat penangkapan orang tersebut. Satu orang yang diduga pelaku curang nor. Saat kami ke lokasi pelaku sudah bawa pelur atau memar akibat diatim mulia warga. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Cijaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.